Halo, kamu berbahan yang kerjanya kelundungan doang, gimana kabarnya? Semoga kalian semua sehat selalu ya. Di video kali ini, aku bakalan membawain alur cerita dari anime Noonien Kare No Skill. Oke deh, gak salah lama-lama lagi, yuk langsung aja kita berbahan dan nikmati ceritanya. Tapi, jangan lupa buat subscribe, like, dan komen ya di channel ini, biar aku makin semangat buat bikin konten. Thank you, Mina! Eh, tapi sebelum melanjutin videonya, aku mau kasih tau sesuatu nih, yaitu update terbaru dari game Honkai Impact 3. Nah, di versi 7.3 terbarunya ini, bakalan ada banyak pembaruan karakter, villain, dan peta baru yang pastinya seru banget. Pokoknya buat kalian yang belum tau game ini, yuk buruan cobain. Honkai Impact 3 adalah game animasi open world yang memiliki berbagai 3D karakter yang menarik. Battle yang real-time, storyline yang begitu mendalam, sinematik yang keren, serta voice actor yang gak kaleng-kaleng. Beuh, mantep banget kan? Selain itu, disini kalian juga bisa main bareng sama temen loh. Karena game Honkai Impact 3 ini sudah tersedia di PC dan mobile. Jadi tunggu apa lagi? Kok ibu random lo sekarang? Di versi 7.3 ini, ada beberapa upgrade terbaru yang keren banget loh. Yang pertama, sekarang udah ada sistem air battle dan 3D combat system. Jadi kalian bisa melakukan lompatan bebas, serta ngelawan monster dan mengalahkan boss di udara. Mantep banget kan? Ini adalah game anime pertama yang mendukung pertempuran udara di semua platform. Yang kedua, kalian juga bisa melompat, mengaitkan, dan ngebuka pintu tanpa loading selama eksplorasi. Pokoknya, sekarang kalian bisa menjelejai peta dengan bebas guys. Kalian bisa ngebuka pintu manapun dan langsung memasukinya tanpa loading. Yang ketiga, kalian bakalan memulai petualangan baru di Mars. Dengan nanda tangan di kontrak dengan Tuhan, kamu akan memulai perjalanan menyelamatkan peradaban Mars bersama cewek-cewek cantik ini. Tapi tenang aja, karakter dari bagian pertama masih ada kok. Dan akan muncul dari waktu ke waktu. Yang keempat adalah, pemain baru hanya perlu mainin part 1 sampai level tertentu aja dan bisa langsung mainin part 2-nya. Jadi kalian nggak harus mulai dari awal. Kalian yang baru join dan download Honke Impact 3 bisa langsung unduh pembaruan versi 7.3 dan mainin bagian 2-nya. Ini adalah best time buat para pemain lama maupun baru untuk kembali bermain Honke Impact 3. Eh, bukan cuma itu aja guys. Kalian juga bakalan dapetin banyak bonus loh. Yaitu total 20 free draw. Satu karakter gratis opsional, termasuk karakter populer dan kuat Herrscher of Thunder. Gratis part 2-nya adalah karakter baru Corelli full set dengan weapon dan stigmanya. Terus ada juga gratis outfit terbaru Aponia yang didesain oleh Aiden. Dan untuk karakter terbaru di versi 7.3 ini adalah S-Rank Senandina. Senandina merupakan karakter inti di bagian 2 ini. Dia selalu penuh energi dan menggunakan bola yoyo sebagai senjatanya. Sekarang, battle seat pertama Senandina yaitu Deep Speech Anchor First Light juga telah tersedia. Dan untuk update New World-nya ada 2 tempat, yaitu Osha dan Lenky. Osha adalah kota metropolitan modern di Mars yang juga berfungsi sebagai penghubung ke dunia lain. Sementara Lenky adalah main stage di versi ini. Di sini ketakutan adalah mata uang lokal. Dan penduduk Lenky menghasilkan rasa takut untuk menukar barang-barang penting dengan Shadow. Untuk outfit terbaru, kalian bisa dapetin outfit Aponia yang terbaru secara gratis ya, guys. Outfit baru untuk Sirin dan Susan juga sekarang udah tersedia lho. Oh iya, di versi 7.3 ini juga ada bisnis simulation gamenya. Wah, gimana? Keren banget kan? Yuk, baru download Homecare Impact 3 sekarang juga. Jangan lupa buat masukin rhythm code-nya ya. Link-nya ada di deskripsi. Cerita diawali dan ditunjukkannya para petualang yang lagi ngelawan monster naga esreng di hutan. Si naga esreng itu tiba-tiba ngeluarin jurus semburan apinya yang ngebikin para petualang kocar kacir. Nah, di saat yang sama di tempat lain, ada petani bernama Al yang lagi mantengin terongnya yang gede banget. Kayaknya dia tuh lagi mikir, coba terongku segede ini ya? Terus selesai ngemanen tuh terong, tiba-tiba muncul menu interface yang nunjukin kalau level bertaninya si Al tuh udah maksimal. Temennya Al yang bernama Testa pun tiba-tiba muncul. Dan dia tuh iri banget sama si Al yang jago bertani itu. Bahkan ilmu mancingnya si Al juga lebih tinggi dari dia. Padahal jobnya si Testa tuh nelayan. Lah kok dia tuh bisa kalah jago sama si petani? Terus waktu lagi bercanda sama Testa, tiba-tiba dewa dunia ngasih pilihan ke Al untuk bisa mengevolusi skill bertaninya. Al pun setuju. Dan tiba-tiba dia ngedapetin status pecinta alam. Dan kekuatannya Al pun meningkat drastis menjadi 73 ribu poin. Al heran banget dong. Tapi dia tiba-tiba ingat kalau dia tuh harus cepet-cepet nganterin hasil panennya ke ibu kota. Nah, waktu di perjalanan, tiba-tiba Al ngeliat naga Esreng yang lagi ngelawan petualang tadi. Al ngeliat para petualang-petualang tadi yang kayaknya tuh gak punya harapan buat menang. Dia jadi mikir dong, gimana ya caranya nolongin mereka? Terus Al pun punya ide buat ngelempar wortel yang lagi dipegangnya. Niatnya tuh cuma buat ngalihin perhatian si naga tadi doang. Elah, tapi kok tuh naga malah meledak njir waktu kena? Petualang-petualang pun kaget banget dong ngeliat naga yang tiba-tiba mati meledak gitu. Siapa tuh yang ngelakuin? Gila banget, batin mereka. Si Al juga kaget sama kekuatannya yang tiba-tiba kok jadi ngeri banget. Tapi yaudahlah, dia pun ngelanjutin perjalanannya ke ibu kota. Sesampainya di ibu kota, Al tiba-tiba ngeliat ada cewek yang lagi diculik. Gak pake mikir, si Al langsung menyelamatin tuh celek. Tapi gak cuma itu aja, Al juga ngalahin tuh penculik dengan gampang banget. Terus Al pun nyadar kalau waktu bertarung sama penculik tadi, dia tuh bisa ngeliat masa depan walaupun cuma sebentar. Cewek cantik tadi terus bilang makasih sama Al yang udah nyelamatin dia. Eh tapi, tiba-tiba Al keinget harus nganterin sayuran ke pasar. Takutnya pasarnya tuh keburu tutup. Jadi belum sempet cewek tadi nanyain namanya, si Al udah ngacir dari sana. Selesai ngejual sayurannya, Al pun pengen balik ke rumah. Tapi tiba-tiba dia ditahan sama petugas gerbang. Oh, ternyata cewek yang diselamatin sama Al tadi tuh pengen ngenalin diri. Cewek itu bernama Falis. Dan dia adalah putri dari Raja Megis penguasa negara tersebut. Falis pengen ngasih hadiah ke Al gara-gara udah nyelamatin dia. Eh, Falis minta Al buat mengabdi di kerajaan. Sebenernya itu adalah kerjaan yang bergensi banget. Dan gajinya tuh gede njir. Tapi karena Al itu passionnya adalah jadi petani, akhirnya dengan sopan Al pun mencoba menolak. Eh, si Falisnya maksa dong. Al ngomong kalau dia tuh pengen jadi petani sampe mati. Yaudah lah, Falis pun nawarin tanah kerajaan yang gede banget buat Al. Di sana dia bisa bertani sesukanya. Al heran dong, kok Falis ini segitu pengennya ngerekrut si Al? Falis pun ngomong kalau penculik yang barusan dikalahin Al tadi tuh atributnya lebih dari 500 poin. Hah? Emang kenapa kalau atributnya segitu? Tanya si Al. Falis terus menerangin. Kalau orang biasa tuh atributnya sekitar 50-an doang. Terus orang setingkat kapten atau kesatria tuh 600 poin. Sedangkan pahlawan legendaris poinnya tuh sekitar 1000. Falis pun bertanya-tanya Al itu atributnya berapa. Kok dia bisa ngalahin orang dengan atribut 500 poin? Hmm, Al gak bisa dong nunjukin atributnya. Ya gimana? Orang dia punya 65.000 poin, jir. Dah gila. Terus tiba-tiba para petulang yang ngelawan naga tadi tuh muncul. Mereka cerita kalau naga esereng tadi tuh mati gara-gara kena lempar wortel. Setelah diselidiki, pelakunya tuh membawa gerobak. Hah? Gerobak? Falis langsung rasa di javu dong. Tapi sebelum Falis sadar kalau pelakunya adalah Al, Alnya tuh udah keburu-kaburu di sana. Nah, Hihihi, Yokata. Ah, lega banget bisa pergi dari sana dan gak ketahuan. Di istana, kapten prajurit yang bernama Cecil tuh ngasih tau raja kalau gerbang neraka tuh lagi kebuka. Dan kejadian serangan naga terus penjelikan putri tadi tuh cuma pengalihan doang. Cecil curiga kalau pelakunya adalah komandan dari pasukan raja iblis yang bernama Romeo Vendette. Raja heran dong, soalnya sejak pahlawan dunia ngalahin raja iblis dulu, manusia tuh udah ngebuat perjanjian damai sama para iblis. Tapi Cecil gak mau ambil resiko. Dia terus nyuruh raja dan putri Falis buat bersembunyi dan pergi dari ibu kota. Nah, Al yang baru sampai rumah langsung nyantai-nyantai dulu. Eh, tapi baru rebahan bentar. Tiba-tiba Testa ngasih tau Al kalau ada serombongan monster yang muncul mengarah ke rumah mereka. Al langsung panik dong. Dia gak mau monster-monster tadi ngerusak ladangnya. Bener aja. Sesampainya di ladang, Al ngeliat rombongan monster yang lagi ngarah ke ibu kota. Wah, Al langsung kepikiran dong. Kalau ibu kota hancur, ntar dia ngejual sayuran kemana dong? Sedangkan di tempat lain, rombongan raja dan putri Falis yang lagi ngungsi tuh tiba-tiba ketemu jalan buntu. Raja bingung lah. Tapi Cecil ngomong kalau ya itu adalah tempat tujuan akhir mereka. Habis itu, tiba-tiba Cecil nyerang raja pakai sihirnya. Gak cuma itu aja. Dia juga ngebunuh prajurit-prajurit pengawal raja. Akhirnya Cecil pun nunjukin jati dirinya yang sebenarnya. Ternyata dialah Romeo Vanded, yang menyebut dirinya sebagai raja iblis yang baru. Si Romeo ini ngasih tau kalau rencananya adalah jadi penguasa dunia dengan cara menyamar jadi raja. Dan begitu dia bisa menguasai semuanya. Oleh karena itulah, dia pengen ngebunuh dan ngilangin raja dari dunia ini. Biar bisa digantiin sama dia. Habis itu, Romeo pun ngeluarin sihirnya buat nyerang raja. Raja yang terluka pun langsung ngeluarin sihir defense-nya buat nahan serangan Romeo tadi. Tapi sedikit demi sedikit, sihir defense raja pun mulai hancur. Falis gak tinggal diam. Dia juga ngeluarin sihirnya buat ngebantuin ayahnya nahan serangan Romeo. Tapi tetep aja, kekuatan Romeo tuh jauh lebih gede daripada mereka. Dan akhirnya, sihir defense mereka berdua pun hancur. Nah, pas Romeo mau ngebunuh raja dan falis pakai jurus terakhirnya, Al dateng sambil ngeluarin teknik rahasia penggalian tanahnya. Saking kuatnya, teknik itu tuh bisa nahan serangan Romeo dan ngalahin anak buah-anak buahnya. Romeo penasaran dong, siapa sih nih bocah? Kok kuat banget? Romeo pun langsung nyerang Al dari belakang. Tapi Al bisa nangkep pedang Romeo pakai tahan kosong dan lempar Romeo ke bukit. Sadar kalau Al itu musuh yang kuat dan berbahaya? Romeo langsung menyedot jiwa-jiwa iblis bawahnya dan berubah jadi monster iblis raksasa. Levelnya jadi naik ke level 78 dan statnya juga meningkat drastis. Gak pake lama, Romeo langsung menyerang Al. Eh tapi cuma di counter pakai overcut sekali dong sama? Al, Romeo langsung kalah dong. Gara-gara hal itu besoknya Al pun dipanggil ke istana. Raja berterima kasih sama Al karena udah nyelamatin mereka. Sama kayak falis. Raja juga nawarin jabatan yang tinggi ke Al. Bahkan dia juga nawarin putrinya buat nikah sama si Al. Tapi falis yang udah tau kalau Al gak bakalan mau, akhirnya mutusin buat ngasih Al tanah kerajaan yang luas banget buat Al bertani. Tapi ada syaratnya. Al harus mau jadi petualang dan bergabung ke guild. Dan begitu, Al tuh bisa ngelindungin kota dan kerajaan. Yaudah lah, karena gak bisa nolak lagi, akhirnya Al pun setuju. Eh tapi, ternyata Al tuh kena skam guys. Tanah yang dikasihin ke Al itu tandus banget dan gak bisa ditanumin apa-apa dong. Aduh, yang sabar ya Al. Besoknya falis pun nganterin Al buat gabung ke guild. Falis minta sama Al buat gak ngasih tau ke orang-orang guild kalau falis itu putri raja. Falis pun pake nama samaran yaitu Vilya. Falis juga pake hairpin khusus yang punya sihir buat melabuhin mata orang. Terus, falis juga nyuruh maidenya buat nyamar jadi dia dan ngegantiin dia di kerajaan. Waktu masuk guild, ketuanya langsung nganterin Al ke resepsionis yang bernama Helen. Tapi perutnya Al tuh malah bunyi kenceng banget weh. Yaudah lah, akhirnya Al pun diajak makan dulu. Waktu lagi ngobrol-ngobrol sama resepsionis sambil makan, tiba-tiba petualang yang kemarin dateng. Dan kayaknya mereka tuh sadar kalau Al adalah orang yang ngalahin naga esreng kemarin. Orang-orang guild yang gak dengar perkataan mereka pun langsung kaget dong. Yaiyalah, siapa yang nyangka kalau cowok cumpring kayak Al tuh bisa ngalahin naga esreng? Tiga petualang tadi pun langsung nalihin dirinya. Mereka adalah Jack, Luke, dan Lamia. Habis itu mereka pun pergi. Terus Helen pun ngomong kalau Al bakalan mulai dari misi petualang reng G. Dan mentoknya ada di reng SS. Rang SS sendiri cuma bisa dicapai sama pahlawan legendaris. Tapi karena tahu Al bisa ngalahin naga esreng sendirian, Helen pun yakin Al bakalan bisa mencapai reng SS suatu saat nanti. Terus Helen pun ngasih Al misi pertamanya. Misinya sih easy banget ya. Cuma ngumpulin 10 tanaman obat gitu di hutan. Tapi dia tuh ngasih tahu Al supaya pakai armor lengkap. Siapa tahu dia bakalan ketemu monster kuat di hutan. Tapi Al tuh kan cuma tukang sayur yang bokeh banget. Jadi nggak kuat lah kalau diselur beli armor. Yaudah deh, akhirnya sama Helen, Al pun dikasih jubah. Pas dipakai sama Al, tiba-tiba muka Helen kayak bengong terpana gitu. Katanya dia tuh jadi keinget sama masa lalu gara-gara ngeliat Al pakai jubah itu. Yaudah, habis itu Al pun langsung memulai misi pertamanya. Beberapa jam pun berlalu. Waktu Al lagi nyari-nyari tanaman obat lagi, dia ngeliat ada sisik misterius di tanah. Kayaknya itu adalah sisik nage deh, pikir si Al. Pas lagi ngecek-ngecek catetan, tiba-tiba Al tuh didatengin sama ork cewek raksasa. Nah, si Al ini takut banget sama yang namanya ork. Jadi walaupun dia tuh udah sekuat sekarang, tapi tetep aja, dia nggak bisa berkutik kalau sama ork. Untungnya Jake datang buat nolongin Al. Al langsung makasih banget sama Jake. Waktu Luka dan Lamia nyampe, Al langsung nanya ke mereka tentang sisik yang ditemuin barusan. Jake pun ngomong kalau kemungkinan itu adalah sisik dari naga hitam legendaris. Eh, baru selesai ngomong gitu, tiba-tiba mereka tuh ngerasain aura hitam yang mencekam. Dan bener aja dong, naga hitam yang baru diomongin tadi tuh muncul persis di depan mereka. Mereka semua tuh sampe nge-freeze saking ketakutannya. Tapi anehnya tuh naga tuh cuma ngelewatin mereka doang. Si Al pun nyoba buat ngeliat atribut dari naga itu, tapi cuma bisa sekilas aja. Dan atributnya tuh lebih dari seratus ribu. Di tempat lain, Helen lagi ngimpi buruk dikejar-kejar sama naga hitam tadi. Besoknya ibunya tuh sadar kalau Helen tuh keliatan pucet dan gak sehat. Helen pun ngejawab kalau dia tuh gak sadar dan gak inget apa-apa sebelum bobo semalam. Bahkan dia tidur aja masih pake baju kerjanya. Terus di guild, Al pun cerita ke Helen dan ketua guild tentang apa yang mereka liat semalam di hutan. Mereka ngerasa kalau naga hitam tadi tuh punya kekuatan yang cukup kuat buat ngehancurin satu negara. Nama naga itu adalah Uroboros. Waktu Helen ngedengar nama naga itu, tiba-tiba dia tuh mau pingsan. Apalagi waktu Al ngeliatin sisik naga hitam yang dia temuin. Wajah Helen tuh langsung berubah dong, dan tiba-tiba kenangan masa lalu-nya pun muncul. Dia keinget sama kakaknya yang dibunuh sama tuh naga hitam waktu mau ngelindungin Helen. Gara-gara keinget kenangan itu, Helen tuh langsung pingsan. Sambil nunggu Helen siuman, Al ketemu sama ibunya Helen. Tapi ternyata itu bukan ibu kandungnya Helen. Dia mengadopsi Helen waktu kecil. Si ibu kaget waktu ngeliat Al yang pake jubah pemberian Helen. Jubah itu adalah satu-satunya barang yang dibawa Helen waktu si ibu nemuin dia. Dan Helen juga gak inget apapun tentang masa lalunya. Si ibu curiga dong kalau semua ini tuh ada hubungannya sama naga hitam Uroboros. Al terus berjanji bakalan mencari kebenarannya walaupun nyawa taruhannya. Karena khawatir ngeliat Al yang kayak petualang gak guna, si ibu terus ngasih semua potion healing buat Al. Waktu keluar dari sana, Al ketemu sama tukang paket yang nganterin surat buat Al dari mamanya. Habis itu tukang paket itu langsung lari kenceng banget kayak dikejar pocong. Eh tapi dia balik lagi dong. Dia pun kenalin dirinya. Namanya adalah Rix. Terus Al pun ke perpus kota buat nyari info soal naga Uroboros. Tapi mentok. Akhirnya Al pun mikir kayaknya dia tuh bisa dapet info dari tempat di mana Helen ditemuin. Eh tapi waktu mau akses ke ruang data, Al tuh gak dibolehin sama penjaga perpusnya. Untung si Valis dateng buat minta intu akses. Dan tentu aja dibolehin dong. Valis kan putrinya raja gitu loh. Terus mereka pun nemuin buku data yang udah buluk. Di buku itu disebutin kalau Uroboros tuh ngehancurin desanya Helen 15 tahun yang lalu sebelum dikalahin sama naga suci Mirage. Yaudah, Al pun mutusin buat nyelidikin desa tempat Helen berasal itu. Sesampainya di sana, Al sama Valis cuma ngeliat sisa-sisa reruntuhan desa. Tapi tiba-tiba, Al denger suara yang ngomong sama dia dan nyuruh dia untuk mendekat. Waktu disamperin, ternyata suara itu berasal dari sebuah kuburan. Dan ada hantu bocil di depannya. Walah, jadi suara tadi tuh dari si hantu bocil yang ngomong sama Al. Eh, tapi ternyata yang bisa ngeliat tuh bocil cuma Al doang. Valis malah ngira kalau Al tuh lagi halu gara-gara ngomong sendiri. Hantu bocil itu bernama Rai. Dia udah nunggu-nunggu ada orang yang bisa diajak ngomong. Rai terus nanya, dari mana Al ngedapetin jubahnya? Waktu dijawab kalau itu dari Helen, Rai pun ngomong kalau Helen tuh adiknya. Ngedenger hal itu, Al pun jadi sadar. Jangan-jangan dia tuh bisa ngeliat Rai gara-gara pake tujubah. Terus, Al pun ngerangkul Valis biar bisa pake tujubah berdua. Eh, Valisnya malah kegeeran dong. Tapi dia kaget banget waktu ngeliat tiba-tiba ada hantu bocil di depannya. Habis itu, Rai pun cerita. 15 tahun lalu, waktu Rai lagi sibuk latihan, mereka ngeliat aura mencekam yang menyelimuti desa. Dan ledakan pun terjadi dari arah desa. Mereka berdua langsung lari pulang buat ngeliat apa yang terjadi. Dan ternyata desa mereka tuh udah hancur lebur terbakar. Termasuk dengan ayah ibu dan keluarga mereka. Rai dan Helen ngeliat kalau pelakunya tuh adalah si naga hitam. Mereka pun mutusin buat sembunyi. Sementara si naga lagi mau memangsa satu keluarga yang masih hidup. Tapi si anak cowok tuh mencoba melindungi mereka tanpa rasa takut. Uroboros terus ngomong kalau dia paling benci sama manusia yang gak punya rasa takut. Soalnya, bagi Uroboros hadapan tuh kayak racun bagi dia. Akhirnya Uroboros pun memakan dua anggota keluarganya. Biar tuh anak cowok kehilangan hadapan hidupnya. Habis itu Uroboros pun memangsa giwanya yang udah putus asa. Waktu ngeliat ada kesempatan, Rai ngajak Helen buat kabur dari sana. Tapi setelah kabur cukup jauh, tunaga nemuin dan menghadang mereka. Tunaga gak langsung membunuh mereka. Dia cuma main-mainin mereka sampai bener-bener putus asa. Terus tiba-tiba aja, Helen tuh kejatuh. Dan Uroboros udah bersiap buat memangsa dia. Tapi Rai langsung lempar pisaunya ke arah mata Uroboros dan menain dia. Karena kesel, Uroboros pun mutusin buat makan Rai duluan. Waktu mau di mamam, Rai nyuruh Helen buat kabur. Tapi Helen gak mau ninggalin Rai. Dan milih buat berada di samping Rai yang udah sekarat. Uroboros yang ngeliat penderitaan mereka itu pun ketawa-ketawa puas. Habis itu, Uroboros mutusin buat ngebiarin Helen hidup. Tapi 15 tahun dari sekarang, tunaga berjanji bakalan dateng lagi buat nyari Helen. Dan ngehancurin dan memangsa semua orang yang dekat sama dia. Rai yang ngedenger hal itu, langsung berjanji gak akan ngebiarin Uroboros melukai adiknya walaupun dia udah mati. Gara-gara kata-katanya Rai, Uroboros pun ngebuah jiwanya Rai tetap berada di tempat itu dan jadi hantu. Supaya dia tuh bisa ngeliat penderitaan adiknya 15 tahun lagi. Habis itu Uroboros pun menghilang. Itulah yang terjadi 15 tahun yang lalu. Rai juga ngomong kalau udah kebiasaan Uroboros untuk ninggalin satu orang selamat setiap dia ngehancurin kota. Soalnya, orang yang selamat itu pasti bakalan nyebarin berita soal kengerian Uroboros. Dan rasa takut dari orang-orang itulah yang ngebikin Uroboros jadi makin kuat. Satu-satunya cara untuk ngelain Uroboros adalah menghilangkan ketakutan kepada tunaga. Rai pun nyuruh Al buat nyapain pesan itu ke Helen. Habis itu Al pun langsung lari sekencang-kencangnya buat balik ke ibu kota. Terus di rumah Helen, ibunya tuh sadar kalau Helen tuh udah gak ada di kamarnya. Ternyata Helen lagi berjalan sendirian di hutan sambil ngebawa pisau. Terus, tiba-tiba Helen diselimuti aura hitam dan Uroboros sekali lagi muncul di depan matanya. Akhirnya Helen ingat kalau dialah penyebab kakaknya mati 15 tahun yang lalu. Helen tuh langsung kena mental lagi. Apalagi, Uroboros juga ngomong kalau bentar lagi dia akan memangsa dan ngehancurin ibu kota tempat Helen tinggal. Dan semua itu gara-gara dia. Helen terus coba buat bundir dan ngorbanin dirinya demi teman-temannya. Uroboros seneng banget dong. Soalnya keputusasaan Helen itu bener-bener bikin dia jadi makin kuat. Uroboros terus ngomong kalau dia tuh bakalan tetap ngehancurin kota. Walaupun Helen ngorbanin dirinya. Untungnya, Al datang buat nyadarin Helen supaya gak bundir. Tapi Uroboros langsung mukul si Al sampai kelempar jauh banget. Beruntungnya, Al selamat gara-gara pakai jubah pemberian Helen. Habis itu gantian Al yang nyerang Uroboros dan mukul dia pas di mulutnya. Kali ini gantian Uroboros yang kepental jauh. Al terus ngecek atributnya Uroboros. Lah, kayaknya ini bakalan jadi pertempuran yang alot nih. Batin si Al. Bener aja dong, mereka langsung bergelut dengan seru. Sampai-sampai Uroboros tuh udah hampir ngeinjek si Al sampai gepeng. Untungnya Al masih bisa bertahan. Tapi waktu Uroboros ngeluarin serangan apinya, Al kepental jauh gara-gara kena telat. Helen tuh takut kalau si Al tuh mati. Tapi Al ngomong kalau dia tuh baik-baik aja. Habis itu Al pun ngajakin Helen buat lari menjauh dari Uroboros. Al juga ngomong ke Helen biar gak nyalahin dirinya terus gara-gara apa yang terjadi. Al ngasih tau kalau dia tuh baru aja ketemu sama hantunya Ray, kakaknya Helen. Ray mau ngasih tau Helen kalau dia tuh gak nyesel ngerubahin diri demi melindungi Helen. Soalnya Ray pengen Helen hidup dan ngebikin orang-orang di sekitarnya tuh bahagia. Helen cuma bisa nangis aja gara-gara keinget sama kakaknya. Al terus ngomong kalau Helen tuh gak boleh putus asa dan harus terus berharap. Soalnya harapan adalah kunci buat ngelahin Uroboros. Habis Al ngomong gitu, tiba-tiba cahaya mulai muncul dari langit. Dan atribut si Uroboros tuh langsung ngedrop. Uroboros ngamuk dong, udah langsung nyerang si Al. Tapi Al langsung ngebokem tuh naga sampai kepental jatuh dan mati. Al seneng banget dong karena akhirnya dia tuh bisa ngalahin Uroboros. Tapi tiba-tiba Helen ngedeketin Al dan nusuk dia pakai pisau pas di perutnya. Bingung kenapa Helen bisa gitu, Al langsung berusaha minum potion healing yang dibawanya. Tapi mulai jatuh. Helen pun ngelanjutin serangannya ke Al. Terus tiba-tiba aja ada sesuatu yang ngelindungin Al. Ternyata itu adalah naga suci Mirage. Mirage niru Al buat ngeliat ke arah matanya Helen. Ternyata si Helen tuh lagi kerasukan Uroboros. Terus Mirage pun ngegunain semua kekuatan sihirnya buat nyembuhin lukanya Al. Tapi gara-gara itu Mirage langsung kehabisan energi. Mirage pun ngasih tau Al kalau dia mau nolongin Helen, dia tuh harus ngeluarin Uroboros dari dalam diri si Helen. Tapi Uroborosnya tuh malah ngejekin Al. Soalnya dia tau kalau Al gak bakalan berani ngelukain tubuhnya Helen. Tapi ternyata si Al tuh berani mukul Helen anjir. Al ngomong kalau jiwa Helen tuh minta buat diselametin. Jadinya Al tuh bakalan ngelakuin apa aja buat nyelametin dia. Helen terus bilang makasih ke Al. Al pun gira kalau Helen tuh udah sadar. Eh tapi waktu ditolongin, ternyata Helen tuh masih kerasukan Uroboros. Uroboros langsung keluar dari tubuh Helen dan masuk ke dalam tubuh Al. Uroboros mikir kalau dia bisa ngerasukin Al, maka gak akan ada yang bisa ngelahin dia. Tapi waktu Uroboros ngeliat ke dalam jiwanya Al, dia gak ngeliat ada kebencian ataupun keputus asaan. Yang dia liat tuh cuma keinginan Al untuk bercocok tanam doang. Jadi gak ada celah dong buat Uroboros ngerasukin Al. Akhirnya dengan tenaga yang tersisah, Mirage si naga suci ngeluarin sirpen suciannya buat ngalahin Uroboros. Mirage ngeluarin cahaya ilahi dari atas langit yang kena langsung ke Uroboros. Naga suci dan Uroboros pun mulai menghilang untuk tidur panjang. Sebelum ngilang, Mirage bilang makasih ke Al. Dan mereka pun akhirnya menghilang. Beberapa hari kemudian, Al bangun dari komanya. Fali seneng banget dan langsung melukin Al. Terus Al pun nanya ke Helen gimana keadanya sekarang. Helen cerita kalau dia tuh baik-baik aja. Tapi karena kejadian kemarin, dia jadi punya kekuatan khusus. Tanginya bisa berubah jadi cakar naga. Al kaget banget dong. Dia mikir kalau Helen tuh masih dirasukin Uroboros. Tapi Helennya malah pamer-pamer kekuatan barunya. Ternyata gak cuma tangannya aja. Kakinya juga bisa berubah. Helen ngomong walaupun dulu tangan naga ini sering menghancurkan. Tapi kali ini dia pengen pake untuk menyelamatin nyawa manusia. Helen juga akan hidup bahagia kayak yang dipengenin sama kakaknya. Habis itu, tiba-tiba ketua Gwil dan yang lainnya tuh muncul. Mereka pengen denger cerita gimana caranya Al bisa ngalahin tuh naga Uroboros. Jake juga ngajakin mereka buat minum-minum untuk ngerayain kemenangan kali ini. Akhirnya mereka pun bisa seneng-seneng dan bahagia lagi. Beberapa minggu kemudian, Al sama Testa yang barusan aja ngepanen sayurannya tiba-tiba didatengin sama Riksikan Paket. Dia nganterin surat kayak biasanya. Nah, kalau kali ini surat itu dari papanya Al. Jadi papanya tuh nyuruh Al buat pulang. Soalnya mamanya kangen. Dan Al tuh udah setahun gak mudik. Yaudah lah, Al pun mutusin buat mudik habis ngelariin misi harian. Pas jalan di kota, eh Al ngeliat ada tomat yang kayaknya tuh enak banget. Beneran dong, waktu dicobain tuh tomat rasanya manis banget. Al pun nanya ke penjualnya. Gimana caranya dia bisa dapet tomat yang kayak gini? Si penjual ngasih tau Al kalo ini tuh gara-gara pupuk langka dari kota Lurugus. Wah, kebetulan. Itu adalah kota tempat ortunya Al tinggal. Al seneng banget dong. Dia langsung akhir ke guild. Di guild, Al minta izin cuti ke Helen buat ke kota Lurugus. Alesannya mau nyari pupuk langka sekalian nengok ortunya. Oke deh, si Helen langsung ngasih izin ke Al. Dan misi hariannya si Al bakalan digarap sama Helen yang sekarang udah OP gara-gara kekuatan agenya itu. Eh, tapi pas keluar dari guild, kali ini si Valis yang hadang Al. Kayaknya dia udah tau kalo Al mau pergi dan pengen ngintilin dia. Untungnya si Al bisa langsung ngacir kabur dari dia. Pas dalam perjalanan, lagi-lagi Al ketemu sama monster ork. Tapi kali ini orknya tuh cowok dan rada jomok gitu. Hii, Al lang selalu ada ketakutan dong. Terus waktu hampir dianu-anu sama si ork, untungnya tiba-tiba ada yang nolongin si Al. Kali ini cewek berambut biru yang ngebawa pedang. Cewek itu namanya Ruri. Habis itu mereka pun ngobrol-ngobrol bentar. Eh, ternyata si Ruri tuh juga mau ke Lurugus dan ngajakin Al buat barengan. Weh, Alnya ya momo aja ya. Hihihi, tapi apa Ruri gak apa-apa ntar bobo-bobo bareng berdua aja sama cowok? Tanya si Al. Ruri cuma ngejawab kalo dia tuh bakalan motong terongnya si Al kalo dia macem-macem ke Ruri. Apalagi dia juga gak cantik kok. Jadi ya gak masalah, kata si Ruri sendiri. Eh, tapi kamu tuh imut tau. Jawab si Al. Wah, Rurinya langsung salting dong. Hih, bisa aja sih ini gobalnya si Al. Hihihi, terus pas lanjut jalan, tiba-tiba Ruri ngerasa ada seseorang yang dateng ke arah mereka. Eh Allah, ternyata itu si Rix yang lagi nganterin paket lagi. Dan kali ini surat dari mamanya. Tapi Ruri tuh heran, kok Al kayaknya tuh males banget kebuka surat itu. Al terus nunjukin surat-surat lain dari mamanya. Al cerita kalo mamanya tuh over banget sayangnya sama dia. Bahkan udah kayak obsesi gitu. Oh iya, Al terus heran. Kok Ruri boleh berbetulang sendiri gitu? Emang autunya gak khawatir? Ruri pun cuma ngejawab kalo gak ada orang yang khawatir sama dia lagi. Pas udah malem, Ruri langsung ngeluarin peralatan camping dan masak buat mereka. Al seneng banget, soalnya masakan Ruri tuh enak. Habis itu, Al tuh penasaran kenapa si Ruri pengen ke Lurugus. Ruri ngomong kalo ada iblis yang memangsa manusia di Lurugus. Tapi anehnya, para korban dan orang-orang di kota tuh gak ada yang inget dan tau. Lah, terus apa urusannya sama Ruri? Kok dia tuh sampe susah-susah mau ke Lurugus buat nyelamatin orang-orang itu? Akhirnya Ruri cerita kalo dia itu adalah anak dari seorang pahlawan legendaris. Al kaget banget dong. Dia gak nyangka kalo Ruri adalah anak dari seorang pahlawan. Tapi walau gitu, Ruri kan masih bocil. Mana dia cewek lagi? Harusnya dia gak nekat kayak gitu. Ruri pun jadi salting dong gak, Al? Soalnya baru kali ini ada orang yang ngawatirin dia. Yaudahlah, karena ngantuk Ruri pun langsung mutusin buat Bobo. Al langsung luarin tempat buat Bobo di luar. Eh, kenapa di luar? Sini Bobo di dalam aja sama aku. Ntar kamu diserang Org loh. Gitu kata Ruri. Wah, iya juga ya. Karena takut sama Org, Al pun setuju. Wah, sikat dong Al. Ruri udah ngasih kode tuh. Abis itu Ruri ngomong kalo dia tuh pandi dongengin sebelum Bobo. Soalnya dia gak pernah dikaya gituin. Yaudahlah, Al pun cerita-cerita sampe Ruri ketiduran. Eh, giliran Al mau Bobo. Tiba-tiba Ruri nendang terongnya si Al dong. Oh ala, Ruri kalo Bobo tuh udah kayak orang gelut guys. Yang sabar ya Al. Besoknya mereka pun sampe di kota Lurugus. Ruri mutusin buat berpisah disini dan ngurusin tujuan mereka masing-masing. Tapi sebelum pergi, Ruri ngasih alamat penginapannya ke Al. Siapa tau si Al mau staycation sama dia kan? Habis itu si Al pun bergegas ke rumah ortunya. Nah, si Ruri langsung nyari info soal rumor iblis jahat ke penduduk. Tapi gak ada yang tau. Ruri pun gak mau menyerah. Apalagi dia harus ngebuktiin diri kalo dia tuh pantas buat jadi pahlawan juga kayak orang tuanya. Eh, tiba-tiba aja Ruri ngedengar ada orang teriak. Waktu disamperin sama Ruri, ternyata itu dari cewek berjubah yang ngomong kalo adiknya tuh baru aja diculik sama iblis. Cewek itu nunjukin kalo iblis ngebawa adiknya ke hutan bayangan. Dan minta Ruri buat nyelamatin adiknya. Gak pake mikir, Ruri pun langsung cus ke hutan bayangan tadi. Tapi dari kejauhan, tampak cowok misterius yang ngeliatin si Ruri. Nah, disaat yang sama, si Al tuh udah sampe di depan rumahnya. Tapi tiba-tiba dari dalem mamanya Al tuh langsung melukin Al sampe keliling kota. Aduh, udah gila sih nih guys mamanya. Al sadar kalo mamanya tuh baik banget. Tapi dia juga ngerasa kalo mamanya tuh berlebihan banget sama dia. Tapi yaudah deh, Al cuma bisa pasrah aja sama kelakuan mamanya itu. Terus tiba-tiba papanya Al dateng dan mukul Al sekuat tenaga. Lah, ngapain nih orang? Walah, ternyata papanya Al tuh nyangka kalo mamanya lagi selingkuh sama orang lain. Kayaknya dia tuh gak sadar kalo yang dipelukin itu si Al. Wah, mamanya Al langsung ngamuk dong. Bisa-bisanya ada yang lukain Al anak tercintanya. Langsung deh, si papa diseret masuk ke rumah dan dihajar habis-habisan. Ngeri banget gak sih guys? Pas makan malam, Al ngomong kalo masakan mamanya tuh enak banget. Bahkan lebih enak dari masakan Ruri kemarin. Eh, siapa tuh Ruri? Pacarmu ya? Tanya si mama. Si mama udah mau ngamuk aja nih. Dia gak terima kalo ada cewek lain yang masakin buat Al. Tapi papanya malah seneng. Dan minta Al buat punya banyak anak. Eh Allah, gak kapok-kapok nih orang. Langsung di smackdown lah dia sama mamanya Al. Malamnya, Al nanya papanya dimana tempat jualan pupuk legendaris. Sambil ngeluarin peta, Al nyuruh si papa nunjukin lokasi tepatnya. Tapi papanya tuh penasaran, ini ada tanda apa? Oh, itu tempat penginapannya si Ruri. Jawab Al. Papanya heran soalnya seingetnya disitu tuh gak ada penginapan. Yaudah lah, besok Al bakalan ngecek kesana. Besoknya, abis beli pupuk yang dipahenin, Al langsung cus ke lokasi hotelnya si Ruri. Tapi belum juga nyampe, Al ngedengar ada cowok yang teriak minta tolong. Eh, pas didatengin, ternyata itu cowok misterius yang ngeliatin Ruri kemarin. Tuh cowok ngomong kalo dia ngeliat ada iblis yang lagi bertarung lawan cewek berambut biru di hutan. Al langsung lari ke hutan dong. Begitu Al pergi, si cowok tadi langsung senyum jahat. Dan ternyata orang-orang di sekeliling tadi tuh cuma ilusi buatan tuh cowok. Terus waktu di hutan, Al ngeliat cewek berjubah yang mau dimamam sama cacing besar Alaska. Pas Al mukul tuh cacing, Al ngerasa dia tuh kayak mukul angin doang. Tuh cewek langsung melukin Al dan ngomong kalo dia seneng sama cowok kuat. Eh, tapi tuh cewek langsung berubah jadi cacing juga anjir. Dan pengen ngemamam Al yang gak siap itu. Untungnya Ruri muncul buat nyelametin Al. Ruri cerita kalo cacing itu tuh udah muncul dari malem dan gak abis-abis. Dan tiba-tiba cowok misterius tadi tuh muncul. Dia ngenalin diri sebagai Loki. Loki ngomong kalo Ruri tuh pahlawan gagal gara-gara gak nyadar kalo udah ditipu sama bangsa iblis. Ruri yang kesel langsung menyerang Loki. Tapi Loki bisa nge-counter dan ngelukain Ruri. Al langsung buru-buru buat nyahil si Ruri. Dia ngomong kalo Ruri tuh gak perlu khawatir biar si Al aja yang ngelawan Loki. Tapi Loki bisa ngehindarin serangan Al dan ngelembar dia. Sampai akhirnya serangan Loki tuh ngenain Al dengan telat. Dan ngebikin lubang yang gede banget di tanah. Tapi kayaknya Al tuh gak terluka. Dan berhasil monggul Loki. Eh tapi lagi-lagi si Loki nyerang balik. Habis itu Loki pun ngomong kalo dirinya tuh lebih kuat daripada Romeo dan Uroboros yang udah pernah dikalahin sama Al. Loki terus ngomong kalo target selanjutnya adalah Helen. Orang yang punya kekuatan agak Uroboros. Loki juga ngasih tau kalo Ruri tuh sebenernya punya kekuatan dewa baik. Tapi sayangnya Ruri terlalu lemah dan gak guna buat pake kekuatan itu. Habis ngebacat-bacat gitu, Loki ngeluarin para cacing Alaska buat ngelawan Ruri dan Al. Mereka langsung kerjasama buat ngelawan tuh cacing. Tapi cacingnya tuh kayak gak bisa mati dan muncul terus. Sampai akhirnya Loki ngeluarin sihirnya buat nyerang si Al dan Ruri. Karena udah kehabisan energi, akhirnya Al bisa ditangkep sama tuh cacing dan langsung dikenyot. Loki ngomong kalo Al tuh gak bakalan bisa lepas dari kenyotan cacing-cacing itu. Habis itu Loki ngeluarin sihirnya buat ngebunuh Ruri. Ruri cuma bisa pasrah aja. Dia keinget sama janji ke ortunya yang bakalan jadi pahlawan hebat. Ruri minta maaf gara-gara udah ngecewain mereka. Terus waktu Loki mau nyerang Ruri, dia ngeliat loh kok cacing-cacingnya udah kering bejir. Oh alah, ternyata itu cacing tuh pada ngisipin pupuk yang dibawa sama Al tadi. Di pupuk itu banyak garamnya. Kan cacing-cacing itu lemah sama garam. Al yang udah lemah banget itu coba buat nyerang Loki. Tapi gagal. Ruri yang ngeliat semangat 45 Al itu akhirnya sadar. Kalo pahlawan tuh adalah orang yang gak pernah menyerah dalam keadaan apapun. Pas Loki lagi fokus ngelawan Al, Ruri nusukin pedangnya ke perut Loki. Ruri juga ngomong kalo kali ini dia tuh gak akan nyerah gitu aja. Dia pun langsung ngeluarin kekuatan dewa baiknya. Pake kekuatan dewanya itu, Ruri langsung nebas Loki dengan telak. Dan Loki pun mati. Habis itu Ruri langsung bilang makasih ke Al. Berkat Al, akhirnya Ruri tau kalo dirinya tuh bener-bener seorang pahlawan. Eh tapi Al yang kehabisan energi tuh langsung ambruk dong. Yaudahlah, Ruri pun ngebiarin Al bobo di pangkuannya sampe malam. Sambil ngelus-ngelus kepalanya Al, Ruri ngomong kalo dia tuh suka sama Al. Ciee, dapet waifu baru nih si Al. Malamnya habis siuman, mereka langsung mutusin buat balik ke kota. Tapi begitu sampe di lokasi hotelnya Ruri, hotelnya tuh udah gak ada bejir. Ternyata tuh hotel juga cuma ilusi dari iblis doang. Yaudahlah, Ruri pun nyari penginapan lain. Dan Al balik ke rumah. Besoknya, Al ngasih tau mamanya kalo dia tuh mau balik ke ibu kota. Awalnya mamanya Al tuh maksa biar Al tuh tinggal sama mereka aja. Tapi Al ngomong kalo dia tuh mau jadi petani terbaik di dunia. Makanya dia harus ninggalin rumah. Sambil ngantar Al pergi, mamanya ngomong ke Al kalo Al jangan sampe terlalu maksain diri. Tapi Al ngomong kalo jadi petani tuh adalah pasiennya kok, jadi dia gak merasa terpaksa. Terus waktu keluar dari kota, Al ngeliat Ruri yang lagi nungguin dia. Si Ruri ngomong kalo dia tuh mau ikut Al ke ibu kota dan ngintilin dia terus. Terus disampainya di ibu kota, Al langsung ngebawa Ruri ke gul buat gabung. Awalnya Helen kesel gara-gara Al ngebawa pulang cewek lain lagi. Tapi begitu tau kalo Ruri tuh keturunan pahlawan, dia langsung diterima. Al lega dong. Yo kata, mereka bisa temenan. Eh tapi jangan seneng dulu. Kayaknya tuh dua cewek bakalan bersaing demi ngedapetin Al deh. Habis itu, kita ditunjukin ada bocil yang lagi nyuri terongnya Al. Tapi Al ngegep tuh bocil dan marahin dia. Al marah soalnya yang dicuri tuh terongnya masih kecil. Kalo mau nyuri tuh ya yang udah mateng kek. Jadi gak sayang sayurannya. Kata si Al. Tau kalo tuh bocah kelaperan, Al pun ngasih kubis mateng ke tuh anak. Pas dicobain, ternyata kubisnya tuh enak dan manis banget. Tuh bocah langsung seneng dan bilang makasih ke Al. Helen terus ngasih tau kalo selama Al pergi mudi kemarin, banyak ladang yang diserang sama monster. Jadi stok makanan tuh menipis. Dan penduduk tuh jadi pada kelaperan. Terus tiba-tiba mereka gak denger suara alarm. Ternyata ibu kota tuh lagi diserang gerombolan monster. Dan para petualang lagi berjuang buat ngelawan mereka. Helen langsung merubah ke moda naganya dan menyerang mereka. Gitu juga dengan Ruri dan Al. Mereka langsung turun ngebantu para petualang lain. Tapi udah berjam-jam bertempur, monster-monsternya tuh gak bisa habis anjir. Mereka tuh sampe pada kelolahan. Dan tiba-tiba ada sekolam ksatria berkuda yang dateng dari kejauhan. Habis itu orang yang nyebut dirinya sebagai raja dari Antisburg langsung ngacungin pedang suci ke arah para monster itu dan memerintahkan mereka untuk mundur. Eh bener aja dong, gerombolan monster tadi langsung perlahan mundur tanpa ada perlawanan. Al heran banget. Kok bisa ada pedang yang bikin para monster ketakutan kayak gitu? Terus malamnya, Valis tiba-tiba dateng ke rumahnya Al. Dia pengen ngomong selamat tinggal ke Al. Dan ini adalah pertemuan terakhir mereka. Karena setelah malam ini dia akan pergi dari kerajaan. Belum sempet tahu apa yang terjadi, mate-nya Valis dateng buat ngejemput dia. Al cuma bisa ngeliatin kereta kuda Valis yang ngejauh. Besok paginya, Al masih galau gara-gara mau ditinggal sama Valis. Dan Rix tiba-tiba muncul lagi sambil ngebawain surat. Gak cuma itu aja. Rix juga nyuruh Al buat ngebaca koran terbaru. Ternyata di koran itu diberitain kalau Valis tuh bakalan nikah sama Raja Antisburg. Orang yang ngusir gerombolan monster kemarin. Ruri ngerasa aneh sama orang itu. Soalnya setau dia gak ada monster yang bisa berbahasa manusia. Jadi gimana caranya tuh orang ngasih perintah ke para monster kemarin? Terus Al dateng sambil ngebaca tuh koran. Dan nyuruh Helen sama Ruri buat ngebuka surat dari mamanya. Eyalah, pas dibuka isinya tuh cuma kata-kata sayang yang berlipian doang dari mamanya Al. Malu banget lah si Al. Langsung baca keinti masalahnya aja kali. Perintah si Al. Ternyata mamanya Al tuh ngasih tau kalau pedang suci yang dibawa sama Raja Antisburg kemarin itu adalah pedang palsu. Lah kok mamanya Al bisa tau sih? Oh Allah, ternyata mamanya Al tuh pernah jadi kapten dari organisasi rahasia boneka bayangan. Lah Helen sama Ruri langsung kaget banget dong. Mana ternyata si Al tuh udah tau dari lama lagi. Tapi dia tuh gak ngel apa itu organisasi boneka bayangan. Helen ngasih tau kalau itu adalah organisasi mata-mata yang paling terkenal. Bahkan rumornya gak ada info yang gak bisa mereka dapetin. Mereka tuh bener-bener gak nyangka kalau mamanya Al tuh orang yang sengeri itu. Selesai kaget-kagetan, mereka langsung lanjut baca surat mamanya Al. Si mama juga ngasih tau kalau yang memimpin monster buat datang ke ibu kota adalah bangsa iblis. Dan iblis yang merintahin mereka itu terpaksa karena pacarnya Disandra sama tuh Raja Antisburg. Jadi intinya si Raja Antisburg ini manfaatin bangsa iblis buat nyerang ibu kota. Terus dia tuh pura-pura jadi pelindung dengan syarat menikahi Putri Raja. Wah, si Al langsung sadar dong kalau Valis tuh lagi dalam bahaya. Dia pun langsung berencana untuk nyelamatin Valis. Ruri sama Helen setuju. Tapi gimana caranya, jir? Soalnya tuh pasti bakalan sulit banget buat masuk ke kerajaan Antisburg tanpa ketahuan. Kerajaan itu terkenal ketat banget sama orang asing. Tapi Al ngomong kalau mereka tuh gak perlu khawatir. Karena kita punya pemandu yang hebat. Yap, siapa lagi kalau bukan Kang Paket? Gak cuma jago nganterin Paket. Dia juga bisa nyusup ke kerajaan-kerajaan dengan mudah loh. Sereangkan di kerajaan Antisburg, terlihat Nadil si penguasa Antisburg lagi dapat sama penguasa kerajaan-kerajaan lainnya. Mereka pada minta perlindungan dari Nadil biar negaranya tuh gak diserang sama monster. Tapi si Nadil ngesek mereka. Dan bilang kalau cuma bisa ngelindungin beberapa negara doang. Soalnya kan pedang suci-nya tuh cuma satu. Jadi deh, mereka pada berlomba-lomba buat ngasih bayaran paling mahal ke Nadil. Habis mereka pergi, Nadil kaget sendiri. Soalnya rencana jahatnya tuh bisa berjalan dengan lancar banget. Dia terus nyuruh Gazelle bohanya buat merintahin monster nyerang lebih banyak negara. Nah, Gazelle inilah bangsa iblis yang diperalat sama Nadil. Aslinya Gazelle tuh gak mau ngelakuin perbuatan keji itu. Apalagi pake ngorbanin nyawa bangsanya sendiri untuk nyerang manusia. Tapi Nadil ngingetin Gazelle tentang pacarnya yang lagi disanderah. Kalo Gazelle gak mau nurut, maka Nadil bakalan ngebikin pacarnya Gazelle menderita. Yaudahlah, Gazelle pun cuma bisa nurut aja. Di ibu kota, partinya Al udah siap buat berangkat ke Antisburg. Bahkan si Al tuh udah nyiapin baju buat nyamar juga. Jadi, rencananya mereka tuh bakalan ke Antisburg naik gerobak kuda. Dan nyamar jadi tukang nganterin makanan buat peserta pernikahan raja sama falis. Sedangkan Riggs bakalan nyeri pedang suci palsu tadi dan nunjukin ke orang-orang kalo pedang itu tuh palsu dan gak bisa ngusin monster. Helen penasaran dong? Lah gimana cara ngebuktinya? Si Riggs pun akhirnya ngasih tau mereka kalo dia tuh salah satu member dari organisasi boneka bayangan. Dan juga keturunan bangsa iblis. Jadi, dia tuh bisa manggil para monster untuk nyerang kota Antisburg. Riggs juga cerita kalo dia tuh diasuh dan dibesarin sama mamanya Al. Jadi, dia tuh deket banget sama manusia. Riggs juga ngomong kalo pacarnya Gazelle yang disandara sama Nadil itu adalah seorang manusia. Karena sejak perjanjian damai antara iblis dan manusia, udah banyak hubungan asmara antara sekaya gitu. Yaudahlah, Al pun berjanji bakalan nyelamutin pacarnya Gazelle gimana pun caranya. Sedangkan di Antisburg, si Valis tuh lagi galau banget soalnya besok bakalan nikah. Dia masih kebayang-bayang sama Al, dan pengen ketemu sama dia sekali lagi. Nadil yang ngedengar nama Al itu langsung penasaran dong. Siapa sih nih anjing? Besoknya hari pernikahan pun tiba. Si Nadil udah pede banget nih kalo dia tuh bakalan nikahin putri raja dan jadi raja selanjutnya. Mana dia punya pedang suci palsu dan bisa ngontrol bangsa iblis pake rencana liciknya lagi. Terus sampe di kamarnya Valis, Nadil muji-muji Valis kalo dia tuh cewek tercantik di dunia. Tapi Valis minta Nadil buat tinggalin dia sendirian. Pas sendirian di kamar, Valis keinget kata-kata ayahnya. Si raja pengen Valis tuh bahagia dalam hidupnya. Bahkan raja juga gak pernah maksa Valis buat nikah sama bangsaan ataupun pejabat. Valis bebas buat milih pasangan hidup yang dicintainya. Tapi Valis juga mikir kalo dia tuh seorang putri raja, dan harus mikirin rakyatnya juga. Jadi kalo nikah sama Nadil tuh bisa ngebikin rakyatnya aman, maka itu bakalan dia lakuin walaupun harus ngorbanin perasaannya. Di saat yang sama, Al dan temen-temennya udah berhasil nih masuk ke Antisburg. Al langsung ngepake kostum samaranya. Eh tapi kostumnya tuh malas tas banget anjir. Terlalu mencolok kalo kata Helen dan Duri. Tenang-tenang, gampang kok caranya. Kita tinggal masuk ke kastil tanpa ketauan terus nyelamatin pacarnya Gazelle. Habis itu bawa ke gereja tempat Nadil nikah. Dah gitu tinggal nyuruh Gazelle buat ngasih tau semua orang kalo pedang suci si Nadil tuh palsu. Gimana? Gampang banget kan? Kata Al dengan polos. Si anjir, emangnya segampang itu apa? Batin si Ruri sama Helen. Lah bener kan? Baru juga jalan bentar. Mereka udah dihadilin sama prajurit kerajaan. Si Al yang sok tenang itu langsung nunjukin sayuran-sayuran yang dia bawa. Sambil ngomong kalo ini tuh buat pernikahan. Eyalah, tapi gara-gara penampakan Al yang gak meyakinkan itu. Mereka tuh langsung ketauan dan dikejir-kejir sama prajurit dong. Yaudah lah, Helen pun langsung lempar si Al menjauh dan nyuruh dia buat nyari kekasih Gazelle. Sedangkan Ruri sama Helen bakalan ngalahin perhatian para prajurit. Eh, pas banget dong. Al mendarat di tempat ceweknya Gazelle di Sandra. Bejir, kok bisa gitu ya? Setelah tau kalo itu Sandra-nya, si Al pun langsung ngalahin semua prajurit yang ada di sana. Habis itu Al langsung ngajakin tuh cewek ke gereja buat menggugapin kejahatannya si Nedil. Eh, tapi dia tuh kayak dirantai sihir gitu. Yaudah lah, sama si Al langsung digendong sambil lari. Sambil dikejir-kejir sama prajurit, akhirnya Al ketemu lagi sama Ruri dan Helen. Langsung deh mereka cus ke gereja. Dan lagi-lagi Ruri sama Helen jobnya tuh nahan prajurit yang sekompi itu. Sedangkan di luar istana, Rix udah bersiap buat manggil pasukan monster. Terus di gereja, Valis udah bersiap ke pelaminan diantar sama ayahnya. Raja ngomong apa Valis yakin? Soalnya kalo sekarang tuh masih bisa nih misalnya Valis mau ngebatali nikahannya. Tapi Valis ngomong kalo dia tuh gak apa-apa demi keselamatan rakyatnya. Si pendeta langsung ngucapin janji pernikahan dan nanya ke Valis apa dia tuh bersedia jadi istrinya Nedil. Valis ngejauh bersedia. Akhirnya mereka pun dipersilahkan buat bersiuman. Nedil udah seneng banget tuh. Dengan wajah liciknya itu, Nedil langsung otw-nyum si Valis. Untungnya pelawan kita tuh dateng tepat waktu. Al ngedobrak pintu sampe mental dan ngenai Nedil. Al langsung nyapa Valis dan minta maaf karena dateng terlambat. Valis seneng banget dong. Nedil yang habis kejatuhan pintu itu langsung bangun dan nyuruh prajuritnya buat nangkep Al. Tapi Al langsung ngomong kalo orang yang harus ditangkep itu ya Nedil. Soalnya pedang suci yang selama ini dibangga-banggain sama Nedil itu adalah pedang palsu. Orang-orang yang ada disana langsung kaget banget dong ngedengar perkataan Al. Mereka pada gak percaya sama omongannya Al. Bahkan ayahnya Valis juga ngomong kalo dia tuh ngeliat sendiri pake matanya. Kalo Nedil tuh musir monster pake tuh pedang. Tuh kan, jangan omong kosong dong. Coba buktiin kalo bisa. Tantang si Nedil. Bisa kok, jawab Al dengan nyantai. Eh, Nedil langsung bengong dong. Dan bener aja, tiba-tiba ada prajurit yang ngabarin kalo ada segerombolan monster yang dateng buat nyerang kota mereka. Ternyata Rix tuh udah mulai aksinya. Tapi orang-orang pada santai. Tenang-tenang, kan ada pedang suci. Iya kan Tuhan Nedil? Dah, buruan dikeluarin terus usir para musir-musir itu. Kata mereka. Nedil yang panik langsung nyariin Gazelle. Tapi Gazelle-nya tuh lagi asik-asikan melukin pacarnya dan udah gak peduli lagi sama Nedil. Soalnya dia tuh udah gak perlu lagi nurutin perintahnya Nedil. Nedil kaget banget dong ngeliat adegan musra si Gazelle itu. Dan tiba-tiba Rix dateng sambil ngebawain pedang suci palsunya Nedil. Nih udah kubawain, sekarang buruan usir monsternya. Kata Rix sarkas. Nedil bingung dong dan cuma bisa nge-freeze doang. Akhirnya Alpun melempar tu pedang ke arah para monster. Dan monster itu langsung matahin tu pedang yang katanya suci. Orang-orang kaget lah. Kok pedang suci itu bisa dipatahin sama monster dengan mudah gitu? Berarti emang tu pedang palsu dong. Terus gimana caranya Nedil bisa usir monster-monster kemarin? Akhirnya Gazelle pun nunjukin caranya. Dia ngaku kalau udah dimanfaatin sama Nedil buat nyerang negara-negara pake monster suruhannya. Dengan pake seruling khususnya, Gazelle tuh bisa suka hati ngendalikan monster-monster tadi. Akhirnya sandiwara si Nedil pun kebongkar. Tapi tiba-tiba Nedil ketawa puas. Ternyata tadi malem dia tuh udah ngirim pasukan monster buat ngehancurin ibu kota. Gazelle kaget banget dong. Soalnya dia gak ngerasa merintahin tu monster ke ibu kota. Nedil terus ngomong kalau dia tuh udah naruh beberapa mayat monster di ibu kota. Supaya monster-monster dateng buat balas dendam kesana. Rencananya Nedil mau nguasain ibu kota setelah dihancurkan sama monster. Tapi Helen Maruri yang baru aja dateng ngomong kalau ibu kota tuh gak akan hancur dengan mudah. Jadi sebelum partinya Al pergi, para petualang tuh udah ngelakuin latihan khusus buat ngehadapin monster-monster kuat. Dan emang benar, mereka berhasil nahan tuh monster-monster. Si Rajelle langsung bersyukur banget punya prajurit-prajurit kayak mereka. Habis itu, Al ngomong ke Valis kalau semuanya tuh udah aman. Dan dia udah gak perlu ngorbanin diri sendiri lagi. Valis seneng banget dong. Dan tiba-tiba aja, rombongan prajurit Antisburg masuk. Nedil langsung nyuruh mereka buat nangkep Al dan yang lainnya. Tapi mereka tuh malah otw buat nangkep Nedil. Ternyata sambil kejar-kejaran tadi, Helen sama Ruri tuh nyeritain semua kejahatan Nedil ke mereka. Jadi mereka tuh bisa nentuin siapa yang salah dan siapa yang benar sendirian. Dengan kesel, Nedil langsung nyerang raja pakai pisau yang dibawanya. Tapi untungnya Al bisa nahan serangan Nedil pakai sayuran yang dibawanya. Dan Al pun langsung ngebogem Nedil sampai jatuh. Habis itu, Nedil ditangkep sama prajuritnya sendiri. Tanpa babi bu, Valis pun langsung melukin Al. Sambil ngomong kalau dia tuh cinta mati sama Al. Ruri ngamuk-ngamuk dong. Lah, kok bisa Al kenal dan sedekat ini sama Tuan Putri weh? Mana si raja juga nambah-nambahin lagi? Dia malah nyuruh Al buat nikahin Valis sekarang juga. Makin panik lah si Al. Waktu raja keluar dari ruangan itu, Riks kasih tau dia kalau sebenarnya Nedil tuh gak bergerak sendirian dan ada daleng di belakangnya. Organisasi boneke bayangan juga lagi nyelidikin masalah ini. Riks niru raja untuk lebih berhati-hati lagi. Akhirnya, Nedil pun dipenjara dan ibu kota kembali damai. Besoknya, Valis dateng ke guild sambil ngebawain hadiah gede buat mereka. Ini hadiah karena udah ngusir monster dan nyelamutin ibu kota. Para petulang pun seneng banget dong. Beberapa hari kemudian, si Al kelihatan lagi ngasih sesembahan di depan foto temen cewek masa kecilnya. Eh, siapa tuh cewek? Flashback ke masa Al masih bocil. Waktu itu, papanya Al lagi ngurusin panen dibantu sama Al. Eh, tapi si papa tuh kaget sama kegercepan Al. Si papa cuma bisa manen dua bok, sedangkan Al udah berbok-bok lebih banyak. Pokoknya bakat bertaninya Al tuh udah kelihatan dari kecil deh. Tapi tiba-tiba, mamanya Al tuh dateng dan marah-marah sama si papa. Soalnya si mama tuh gak mau Al kerja keser kayak gitu. Habis itu, waktu Al lagi bagi-bagi hasil panen ke tetangga, dia ngeliat ada bocil cewek yang lagi ditangkep sama warga. Kayaknya tuh cewek ketawaan maling sayuran di ladang. Tetangganya Al ngomong kalo tuh cewek emang udah sering nguri. Soalnya dia tuh bocah yatim piatu yang gak tau dimana tinggalnya. Dan kayaknya kalo ini warga yang nangkep tadi tuh bakalan ngejual lo cewek ke pengepul budak. Eh, tapi tuh cewek bisa kabur dari cengkraman para warga. Dan malah lari sambil ngebawa panennya Al. Ngerasa iba sama tuh cewek, Al nyari dia di hutan sambil ngebawa sup. Eh, tapi tuh cewek tuh malah kabur waktu ngeliat Al. Al dengan sabar langsung naruh sup itu disana dan ninggalin dia. Tiap hari Al ngasih makanan ke cewek itu. Makanannya dimakan sama tuh cewek sih, tapi dia nunggu Al pergi. Sampai suatu hari waktu Al ngebawain makanan, akhirnya tuh cewek ngebuka dirinya dan gak takut lagi sama Al. Mereka pun akhirnya ngobrol sambil tuh cewek makan sandwich di samping Al. Dia ngomong kalau tomat dari ladangnya Al tuh paling the best deh rasanya. Al pun ngejawab kalau dialah orang yang menanam tomat-tomat itu. Al juga cerita kalau tujuannya jadi petani tuh pengen ngeliat senyuman orang-orang yang makan sayuran mereka. Dan kali ini tujuan Al itu tercapai setelah ngeliat senyuman tuh cewek. Akhirnya mereka pun kenalan. Bucil cewek tadi namanya Ilvia. Eh, tapi tiba-tiba dua orang yang nanggep Ilvia kemarin tuh nemuin mereka. Mereka kembali nanggep Ilvia dan pengen ngejual dia. Al terus mohon-mohon sama mereka biar ngelepasin Ilvia. Dan berjanji bakalan ngeganti kerugian mereka. Tapi tuh om-om gak mau ngelepasin Ilvia. Untungnya papanya Al datang tepat waktu. Om-om tadi langsung kaget dong. Kayaknya mereka tuh pada respect banget sama papanya Al. Setelah ngejelasin duduk perkaranya, akhirnya papanya Al ngasih sekarung beras yang dibawanya buat ngebayar kerugian mereka. Wah, om-om tadi langsung seneng banget. Dan ngebawa beras itu pergi. Al terus nanya ke papanya. Yakin nih ngasih beras mali itu ke mereka? Tenang aja, papa ikhlas kok. Paling juga ntar digebukin mama. Jawab si papa sambil pucat mukanya. Habis itu, mereka pun ngeliat Ilvia ngebawa kentang yang dicuri dari Al kemarin. Dia mutusin buat ngembalikan tuh kentang. Yaudahlah, papanya Al terus ngejakin Ilvia buat tinggal sama mereka aja. Ilvia seneng banget dong. Karena akhirnya dia tuh punya keluarga yang perhatian sama dia. Dua tahun pun berlalu. Si Ilvia udah manggil Al dengan sebutan Oni-chan. Dan kali ini, Ilvia tuh ngerengek minta ditemenin main sama Al. Tapi ya emang dasar pikirannya cuma bertanih. Si Al ogah nemenin Ilvia dan nyuruh dia buat main sendiri. Eh, tapi tiba-tiba Testa yang telur itu datang sambil dikejar-kejar monster lebah. Untungnya mama Al yang OP banget itu langsung ngusir tuh monster dengan mudah. Testa langsung bilang makasih ke mama Al sambil muji-muji kecantikannya. Eh, papanya Al yang telur itu malah cemburu dong ke Testa. Eh, alah. Emang keluarga absurd, absurd. Habis itu, ortunya Al ngomong kalau mereka tuh bakalan keluar kota buat nyari rumah baru. Soalnya rumah yang sekarang tuh udah gak cukup buat mereka. Yaudahlah, Al pun dadah-dadah ke ortunya yang langsung cus pergi itu. Terus Al nanya dong ke Testa. Kok tiba-tiba dia ke uber-uber sama monster lebah gitu? Testa pun langsung nunjukin peta ke Al. Testa ngomong kalau di hutan tuh ada harta karun yang tersembunyi. Testa terus ngajakin Al buat nyari tuh harta. Testa ngomong kalau kemungkinan mereka tuh bakalan dapet perhiasan-perhiasan berharga dari harta karun itu. Mayan dong Al, kau bisa ngasih perhiasan ke Ilvia cuy, kata Testa. Al langsung setuju dan cus pergi ke hutan sama Testa. Al nyelur Ilvia buat ngejagain rumah dan ladang selama dia pergi. Nah, pas di hutan, Al tuh curhat sama Testa soal Ilvia yang tiap hari minta ditemenin main sama dia terus. Padahal kan Ilvia tuh bisa main sama anak desa lainnya. Tapi Testa cerita ke Al, kalau Ilvia tuh ternyata sering dibully sama anak desa. Jadinya ya, dia tuh ogah main sendirian sama mereka. Ngedair kata Testa itu, Al akhirnya baru sadar. Oh, pantas waktu nyanyari rumah baru di luar kota. Ternyata ini tuh sebabnya. Mereka pengen nyari tempat baru yang gak ada yang tau asal-usulnya Ilvia. Jadi Ilvia tuh gak bakalan dibully lagi. Terus waktu mereka berdua sampai di tempat yang ditunjukin peta, Tiba-tiba tanah tempat mereka berdiri tuh kebelah jadi dua dan ngebuat mereka jatuh ke dalam gua. Waktu ngeliat-liat keadaan, mereka liat ada istana tua di sana. Dan Testa nemu ada batu dengan tulisan-tulisan aneh. Waktu dipegang, tiba-tiba batu itu nyala dan ngirim Al ke dimensi lain. Di sana dia ngeliat penampakan agak gede banget yang coba buat ngemakan dia. Dan tiba-tiba gunung tempat mereka berada tuh meledak. Beberapa jam kemudian, Al kebangun gara-gara ngedengar teriakan Ilvia yang ngebangunin dia. Tapi kayaknya Al tuh terlalu lemah buat bangun. Dibantu sama Testa, Al ngeliat desanya tuh udah berubah jadi lautan Abu Vulkanik. Dan orang-orang desa tuh gak bisa pergi dari sana. Gara-gara-nya jembatan satu-satunya yang ngelubungin mereka ke daerah lain tuh udah hancur. Akhirnya mereka tuh cuma bisa nunggu bantuan dari ibu kota. Dan warga bertahan dengan makanan seadanya. Al yang ngecoba ngebantu mereka tuh udah gak kuat lagi dan hampir pingsan. Malamnya, Ilvia pergi buat nyari-nyari makanan. Dia dateng ke tendanya kepala desa dan mau nyuri makanannya. Tapi Ilvia keingat waktu Al mohon ke om-om biar mau ngelepasin Livia waktu masih jadi pencuri dulu. Akhirnya Ilvia pun ngurungin niatnya dan balik ke tendanya. Besoknya, Ilvia ngebawa makanan yang dibagi-bagi sama kepala desa. Tapi karena dikit banget, Ilvia mutusin buat ngasih semua bagiannya ke Al. Al kaget dong. Loh kok tumben makanan hari ini banyak banget? Ilvia bohong ke Al kalau bantuan dari ibu kota tuh udah dateng. Jadi Al gak perlu khawatir lagi. Oh gitu ya, yaudah deh. Al langsung makan makanan tadi. Tanpa tau kalau itu tadi adalah bagiannya si Ilvia. Ilvia juga ngomong kalau bentar lagi ortunya Al tuh akan pulang. Dan mereka bakalan balik ke kehidupan bahagianya dulu. Hari-hari berikutnya, Ilvia tetep ngasihin bagiannya ke Al. Dan dia tuh sama sekali gak makan. Sampai akhirnya, Ilvia udah gak kuat lagi dan jatuh. Dan tenagia terakhirnya, Ilvia ngomong kalau dia tuh sayang banget sama Al. Beberapa waktu kemudian, Testa dengan panik ngasih tau Al kalau Ilvia tuh udah meninggal. Al kaget banget dong dan gak bisa ngomong apa-apa. Dia cuma ngeliatin tubuh Ilvia yang udah kaku dan gak beri nyawa itu. Testa ngomong kalau Ilvia nih meninggoy gara-gara kekurangan gizi. Lah, kok bisa? Bukannya kita udah dapet bantuan makanan dari ibu kota? Tanya Al putus asa. Tapi Testa ngejawab kalau selama ini tuh gak ada bantuan apapun dari ibu kota. Soalnya mereka tuh emang belum bisa ngelubungin ibu kota. Ngedengar itu, Al langsung sadar. Kalau selama ini Ilvia tuh ngasih bagian makanannya ke dia. Al cuma bisa nangis sejadi-jadinya sambil melukin Ilvia. Beberapa waktu kemudian, bantuan datang dan ortunya Al udah pulang. Al ngerasa bersalah banget dan ngerasa Ilvia tuh mati gara-gara dia. Makanya Al pengen jadi petani biar gak ada lagi orang kelaparan kayak Ilvia. Terus suatu hari, kita ditunjukin Al yang lagi ngelawan naga. Habis ngelahin tuh naga, Al nemu cewek yang lagi pingsan di jalan. Yaudahlah, Al tuh ngebawa tuh cewek buat dirawat di rumahnya. Nah, besoknya tuh cewek udah bangun dan malah nanya ke Al. Apa dia tuh lagi diculik sama Al? Lah, yang nyelamatin kamu itu aku, bejir. Kamu tuh pingsan, jadi aku bawa ke sini, kata Al. Dih, ngeri banget. Aku udah julik om-om waktu pingsan. Jawab si cewek absurd itu. Aduh, setelah berhasil ngeyakinin tuh cewek kalo dia tuh bukan om-om sum, Al nanya dong ke tuh cewek, mau kemana kok sampe pingsan di jalan. Ternyata tuh cewek mau ke kantor guild. Yaudahlah, Al pun mutusin buat nganterin cewek yang bernama Linea itu kesana. Terus waktu lagi siap-siap, Ruri tiba-tiba dateng ke rumah Al. Dan ngeliat ada cewek baru lagi disana. Ruri langsung lari sambil nangis-nangis dong. Yang sabar ya, Ruri. Sesampainya di guild, Al ngomong ke Helen kalo Linea tuh mau minta bantuan sama guild. Ternyata kampung halamannya Linea tuh lagi ada masalah gitu. Tapi gak ada orang yang mau ngebantuin. Yaudahlah, Al pun nawarin diri buat ngebantu Linea. Apalagi waktu Linea ngomong kalo dia tuh dari kota Gal. Wah, Al seneng banget dong. Soalnya kota Gal itu tempat penghasil asparagus terbaik di dunia. Nah, langsung deh mereka cus ke kota Gal. Di jalan, tiba-tiba Linea nanya lagi dengan absurd. Ini beneran kan? Aku gak perlu bayar kamu pake tubuhku. Yaelah, emang aku cowok apaan? Aku lebih seneng sama Tomat daripada sama kamu, tau? Yaudahlah, akhirnya Linea pun percaya dan megangin tangannya Al. Wah, agresif juga nih cewek ya guys. Eh, ternyata dari jauh itu Ruri ngeliatin mereka sambil nangis-nangis guys. Pas lagi naik robak, tiba-tiba ada ork cewek yang ngejar mereka. Al yang emang takut banget sama ork, langsung panik dong. Mana ternyata gak cuma satu lagi yang ngejar, tapi sekampung. Al langsung pingsan lah karena shock. Beberapa jam kemudian, Al bangun di pangkuan Linea. Al baru sadar kalo dia tuh pake kalung batu yang sama kayak punya Linea. Linea ngomong kalo kalo gitu tuh bisa ngebikin pemakaiannya tenang. Akhirnya mereka pun sampe di kota Gal. Pas turun, supir gerobaknya tuh ngomong ke Al kalo Linea tuh cewek yang baik. Dia dari tadi nenangin Al yang mimpi buruk waktu pingsan. Pas ngelewatin gerbang kota, Al heran kok tuh penjaga ngebawa tongkat pel, bukannya tombak atau pedang. Terus waktu ngeliat warung asparagus, Al langsung pesen satu. Sambil nunggu pesenannya, Al juga nanya ke penjualnya. Apa dia tuh ngeliat hal aneh di kota belakangan ini? Tapi si penjual tuh ngejawab kalo gak ada hal aneh apa-apa tuh. Habis itu si penjual ngasih Al asparagus yang gosong. Loh eh, kenapa nih? Emang jijainan disini kayak gini apa? Ternyata enggak. Si penjual tadi tuh kayak orang lindung gitu loh. Gitu juga sama penduduk-penduduk yang lain. Tingkah mereka tuh aneh dan absurd. Dan tiba-tiba Al diculik sama orang-orang berjubah. Kayaknya itu juga penduduk yang lagi gila deh. Sorenya, Linea terus cerita kalo keadaan kayak gini tuh udah cukup lama. Dan dia ngajakin Al buat kerumahnya. Ternyata Linea ini adalah anak penjual perhiasan. Linea juga ngomong kalo kalung yang dipake sama mereka itu kayaknya punya efek yang baik dan ngebikin mereka gak terkena sindrom gila kayak penduduk-penduduk lainnya. Tapi sayangnya, Linea tuh gak punya cukup kalung buat dikasihin ke penduduk. Mana ortunya juga ngilang lagi sejak kejadian ini dimulai. Ya udahlah, Al terus minta dua kalung lagi ke Linea buat diteliti sama dia. Besoknya, Al keliling kota buat liat-liat keadaan. Dan dia ketemu sama wali kota di sana. Tuh wali kota kayaknya masih waras gara-gara pake kalung yang sama kayak Al dan Linea. Pak wali kota terus mendang Al ke rumahnya untuk makan malam. Tapi lagi ngobrol-ngobrol, tiba-tiba Al diculik lagi sama orang-orang kemarin. Habis itu, Al pun ngobrol sama Linea. Linea mikir aneh gak sih kok pak wali kota tuh bisa tenang-tenang aja. Padahal warganya udah pada gila kayak gitu. Al pun cuma bisa ngejawab kalo dia tuh bakalan nyari jawabannya nanti malam. Sekalian ngehadirin undangannya pak wali kota. Sesampainya di rumah pak wali kota, Al ngiat semua lukisan-lukisan di sana yang semua gambarnya tuh asparagus. Setelah ketemu sama pak wali kota, Al langsung nanya apa dia tuh tau sebab kenapa warganya tuh jadi pada gila kayak gitu. Eh, pak wali kotanya tuh malah senyum-senyum gak jelas. Dan nyuruh prajuritnya buat ngepung Al. Al langsung ngajar prajurit-prajurit itu. Tapi waktu mau ngelawan pak wali kota, tiba-tiba Linea nghadang Al. Al terus sadar ternyata Linea tuh sekomplotan sama pak wali kota. Linea emang disuruh pak wali kota buat mancing Al dateng ke kota Gal. Jadi, pak wali kota tuh lagi kerasukan iblis tingkat tinggi yang bernama Brida. Brida punya kekuatan untuk merebut pikiran dari orang yang dirasukinya. Tapi dia cuma bisa ngendaliin satu orang doang. Jadi dia bikin kristal khusus yang di dalamnya tersimpan kekuatan sihir. Untuk membuat pikiran manusia tuh jadi gila. Dan kristal itu ditaruh di patung yang ada di tengah kota. Jadi gara-gara kristal itulah, penduduk Gal tuh jadi pada aneh kayak gitu. Si Brida ini dengar rumor kalau ada manusia yang bisa ngalahin Romeo dan Uroboro sendirian. Jadi Brida mikir kalau dia bisa ngerasukin orang itu, maka dia tuh bisa menguasai seluruh umat manusia. Makanya Brida pake Linea buat mancing Al ke kota Gal itu. Tapi Linea ngomong kalau itu bukan keinginannya. Ternyata urtunya Linea tuh ditawan sama Brida. Jadi Linea tuh harus nurut sama Brida kalau mau urtunya selamat. Yaudah lah, karena gak mau urtunya Linea kenapa-kenapa. Al pun mutusin buat nyerahin dirinya ke Brida dengan suka rela. Linea kaget dong. Dia gak nyangka kalau Al bakalan sebaik ini. Linea terus nyuruh Al buat kabur aja dari sana. Tapi Al cuma senyum doang. Terus pas mau dirasuki sama Brida, Al ngebanting sesuatu yang bikin ruangan jadi bersinar. Dan di luar, patung Dewi tempat kristal iblis ditanem itu udah hancur. Al hasil kekuatan sihir Brida yang ngontrol kota pun menghilang. Al terus ngomong kalau yang dibanting tadi itu adalah batu khusus. Buat ngasih sinyal ke temen-temennya yang ada di luar. Si Brida kaget dong. Gimana caranya Al bisa ngebawa temen dari luar? Padahal selama ini kayaknya dia tuh bareng-bareng sama Linea terus dan diawasin sama dia. Ya, ternyata orang-orang yang nyulik Al kemarin tuh bukan penduduk kota yang gila. Tapi Ruri sama Helen. Dan pas penculikan yang kedua itulah, mereka udah tau kalau patung Dewi yang di tengah kota lah yang menyebabkan penduduk desa pada gila. Jadi Ruri sama Helen tuh nyuruh Al ngasih sinyal kapan mereka harus ngajarin patung itu. Dan saat ini Ruri sama Helen udah berhasil nyelamatin ortunya Linea. Tapi Brida masih punya satu sandrah, yaitu Pak Wali kota itu sendiri. Tapi kayaknya Al tuh udah punya rencana. Al tau kalau Pak Wali kota itu cinta mati sama Asparagus. Jadi Al langsung masukin tuh Asparagus ke mulutnya Pak Wali kota. Begitu ngerasain rasa Asparagus, Pak Wali kota pun langsung sadar. Habis itu Al langsung nge-upperkat Brida sampe moder. Tata Brida! Sebelum pergi dari kota Gal, Al pamitan sama Linea. Linea nyuruh Al buat nyimpen kalungnya buat kenang-kenangan. Habis itu Linea pun nyium Al. Aduh, Al langsung nge-freeze lah dan linglung dong. Baru kali ini soalnya dia dicium sama cewek. Hihihi. Linea terus ngomong suatu saat nanti dia bakalan ke ibu kota buat ngerebut hatinya Al. Beberapa hari kemudian, pas lagi ngeladang, tiba-tiba Al teriak-teriak gak jelas. Ternyata ladangnya tuh lagi ditumbuhin sama tanaman benalu yang kuat banget. Kalau dibiarin aja, nutrisi sayur-sayurannya tuh bakalan direbut sama tuh benalu. Makanya si Al marah dan kesel banget. Siangnya pas lagi jualan di pasar, tiba-tiba Raja yang nyamar jadi warga biasa tuh dateng ke lapaknya Al. Selain beli sayuran, si Raja tuh juga nanya kapan Al dateng ke istana. Ladang pertanian sama istrimu udah ku persiapkan loh, Al, kata si Raja. Tapi Al ngejawab kalau dia tuh belum kepikiran buat nikah. Yaudah lah, Raja pun nambahin lagi rewardnya. Ladang sisi timur kota sama alat-alat pertanian yang super canggih. Wah, ngedenger tawaran Raja itu si Al langsung tergiur dong. Tapi Ruri langsung nahan Al biar gak terjebak sama tawaran Raja itu. Ih, Falis kesel banget lah sama si Ruri yang halang-halangin pernikahannya. Akhirnya Falis yang lempar kentang gak arah Ruri. Eh, tapi malah Al yang kena sampai pingsan. Pas pingsan itu, Al ngerasa ketemu sama Dewi yang berpakaian serba putih. Tapi omongannya si Dewi tuh gak jelas banget. Setelah sedagang, Al berniat buat beli prestisida penghancur benalu. Tapi dia ketemu sama Riks. Waktu ngebrol-ngebrol bentar, mereka ngeliat ada bocil cewek yang mau diculik sama om-om. Al langsung pergi nyelamatin bocil itu. Ternyata tuh bocil adalah ras iblis. Dan waktu Riks ngeliat tuh bocil, dia langsung sadar kalau bocil ini adalah putri Raja Iblis. Namanya Yuliah. Dia anak dari Raja Iblis Macbeth yang dikalahin sama pahlawan dunia. Jadi, bisa dibilang kalau Yuliah ini adalah calon Raja Iblis yang berikutnya. Al langsung heran dong. Ngapain anak sepenting dia ada di sini? Yuliah cerita kalau dia tuh dikirim ke dunia manusia sama bahannya yang bernama Volpedoma. Soalnya, katanya nyawa Yuliah tuh sedang berancam. Yuliah khawatir kalau sedang terjadi hal berbahaya di dunia iblis. Dan minta Al buat ngebantu dia. Tapi Riks ngomong kalau butuh tiga hari perjalanan naik kapal buat sampai ke dunia iblis. Tenang aja, serahkan padaku. Biar aku yang nyelamatin bangsa iblis. Kamu yang ngancurin bendalu di ladangku ya. Kata Al sambil ngasih pesticida ke Riks. Habis itu Al pun lari nyeberangin lautan sambil lagian dong Yuliah. Bikir nih Naruto apa gimana? Kok bisa jalan di air anjir? Eh, bener aja dong. Nggak sampai sehari mereka udah sampai ke pulau bangsa iblis. Yuliah senang banget dan senyum sama Al. Melihat senyuman Yuliah itu Al jadi keinget sama Ilvia. Adek-adekannya yang udah meninggal dulu. Habis itu bawahan Yuliah yang bernama Falpe Doma pun datang. Tapi ada yang aneh. Doma nggak keliatan senang waktu ngeliat Yuliah. Dan bener aja, Doma langsung nyerang mereka pake sihirnya. Untungnya Al gercep ngehindarin serangan itu. Yuliah heran dong kenapa Doma jadi kayak gitu. Al pun ngejawab kalau kemungkinan Doma lagi dalam pengaruh orang lain. Sampai akhirnya, Al berhasil ngepukul Doma sampai pingsan. Waktu Al mau ngajakin Yuliah buat segera ke kota iblis, Doma bangun lagi dan mau nyerang mereka pake sihir ultimatenya. Tapi belum sempet ngelepasin serangannya, tiba-tiba mamanya Al muncul ngegeprek si Doma. Eh Allah, kok mau bisa disini? Tanya si Al bingung. Ternyata si mama tuh emang sengaja nyusulin Al waktu denger kabar dari Riks kalau Al lagi pergi ke pulau bangsa iblis. Mama khawatir sama Al yang kewilayah iblis sendirian. Habis itu, mama Al langsung ngajakin mereka ke istana Raja Iblis. Al pun setuju, tapi kayaknya dia masih ngerasa aneh sama mamanya. Pas sampe ke kastil, mereka kaget banget soalnya penjaganya tuh udah pada tepar. Gitu juga sama Raja Iblis Makbed yang udah terluka parah. Yuliah panik dan coba buat nolongin ayahnya itu dong. Terus pas lagi nanya-nanya sama penjaga, tiba-tiba Al ngeliat mamanya tuh mau ngebunuh Yuliah pake pedang. Untungnya Al gercep buat nahan mamanya. Nah, ternyata emang bener firasatnya si Al. Kalau emang bener itu mamanya yang asli, udah dari tadi si Al pasti dipeluk-peluk sama dia. Jadi dari awal Al tuh udah tau kalau mama yang ada di depannya itu palsu. Mama palsu itu langsung ketawa-ketawa dong. Dia ngomong kalau Al emang orang yang hebat. Kalau memang bukan orang biasa, Oni-chan, kata si mama. Eh, Oni-chan? Si Al bingung dong. Si mama pun langsung nunjukin wujud aslinya. Dan ternyata dia adalah Yuliah yang lagi cosplay jadi cruel tepes, guys. Mirip banget sih, bijir. Yuliah ngomong kalau dia tuh sangat merindukan Al. Al cuma bisa nge-freeze gara-gara kaget dong. Al nanya, bukannya Yuliah tuh udah mati ya? Kok bisa hidup lagi weh? Yuliah pun ngejawab kalau semua ini tuh berkat kekuatan dari dewa jahat. Yuliah langsung pamer kekuatan yang dimilikinya sekarang. Sihirnya tuh bisa ngehancurin gunung yang ada di dekat mereka. Pokoknya, bagi Yuliah ngehancurin dunia tuh gampang banget deh. Tapi Yuliah ngomong kalau Al tuh sebenarnya juga sama hebatnya. Sayangnya kekuatan dewa jahat yang ada di tubuh Al tuh masih kesegel. Eh, kekuatan dewa jahat di tubuhku? Tanya si Al. Yuliah terus ngomong kalau status pecinta alam yang dulu pernah didapet sama Al itu adalah berkah dari dewa jahat. Gara-gara status itu, atribut Al jadi meningkat dengan drastis. Lah, Al bingung dong kenapa dewa jahat ngasih dia kekuatan kayak gitu. Padahal ketemu aja belum pernah. Tapi Yuliah ngomong kalau Al itu pernah kok ketemu sama dewa jahat. He, Al bingung dong. Kapan? Dimana? Yuliah janji bakalan ngasih tau semuanya asal Al mau bergabung sama mereka. Apalagi kalau Al mau gabung, mereka berdua tuh bisa hidup bahagia kayak dulu lagi. Untungnya Yuliah nyadarin Al. Karena ngerasa diganggu, Yuliah pun langsung nyerang Yuliah dan nyekik dia. Yuliah ngancam Al kalau dia nggak mau gabung, maka Yuliah bakalan ngebunuh Yuliah dan semua orang yang disayangin Al. Al pun mencoba ngelawan Yuliah. Terus tiba-tiba, kalung pemberian lineal tuh bersinar terang. Dan dunia seakan-akan berhenti bergerak. Al bingung dong, apa sih yang terjadi? Terus tiba-tiba Al ketemu lagi sama Dewi berbaju putih yang pernah dilihatnya waktu pingsan di pasar. Dewi itu ngenalin diri sebagai Dewa Baik. Ternyata waktu itu Dewa Baik nggak bisa ngomong sama Al karena dihalang-halangin sama Dewa Jahat. Tapi sekarang berkat kekuatan kalung tadi, Dewa Baik bisa berkomunikasi dengan Al. Dewa Baik juga ngehantiin waktu untuk bisa bicara sebentar sama Al. Intinya, Dewa Baik tuh minta izin untuk ngehilangin kekuatan Dewa Jahat dari tubuh Al. Sebagai gantinya, Dewa Baik bakalan ngasih kekuatannya ke Al. Walau Al masih bingung, tapi dia tuh oke-oke aja sama tawaran tuh Dewa. Si Dewa pun minta Al buat ngelurin tangannya. Habis itu, si Dewa Baik ngasih kekuatannya. Si Dewa ngomong kalau kekuatannya ini tuh belum sempurna. Tapi udah cukup lah kalau cuma buat ngelawan Ilvia dan nyelamatin Yuliah. Habis itu Dewa Baik pun pamit dan waktu pun berjalan lagi. Al langsung keluarin kekuatan barunya. Eh, tapi kok malah cuma numbuhin pohon aja bejir? Loh, tapi pohonnya bisa jadi seluruh-selur gitu dan ngikut Ilvia. Ilvia kesel dong dan langsung nyerang Al. Tapi lagi-lagi dia digenggu sama seluruh-selurnya Al. Terus tiba-tiba Doma muncul dan nyuruh Al buat ngikut Ilvia pake selurnya. Biar si Doma aja yang nyerang Ilvia pake sihir. Dan bener aja, berkat serangan Doma, Yuliah bisa diselamatin. Tapi ternyata Ilvia gak terluka dan langsung nyerang balik Doma. Tapi waktu mau ngebunuh Doma, Al teriak dan ngelarang Ilvia. Ilvia pun berhenti. Kayaknya dia udah gak tertarik lagi buat bertarung karena udah banyak yang mengganggu. Dan milih buat ninggalin mereka. Ilvia juga berjanji akan menemui Al di lain waktu. Sehabis Ilvia pergi, Doma marah-marah ke Al. Dikiranya Al tuh komplotanya Ilvia gara-gara Ilvia manggil Al dengan sebutan Oni-chan. Untungnya ayahnya Yuliah misahin mereka. Dan berterima kasih sama Al karena udah nyelamatin Yuliah. Habis itu, setelah tau kalau dalangnya adalah Dewa Jahat, Raja Iblis Makbed berjanji bakalan menyelidiki masalah ini dan akan ngasih tau Al kalau dapet info penting. Habis itu, Al pun langsung pamitan sama Yuliah dan balik ke ibu kota. Sambil jalan ke rumah, Al tuh kepikiran sama ucapannya Ilvia tadi. Emang kapan dia ketemu sama Dewa Jahat? Apa jalan-jalan waktu nyari harta karun bareng Testa kemarin ya? Yaudah lah, dia pun ngutusin buat nanya ke Testa. Sebenernya apa sih yang terjadi waktu mereka habis nyentuh batu di gua? Tapi Testa cuma ngomong kalau Al waktu itu cuma pingsan terus gunungnya meletus. Oke lah, Al terus pamitan sama Testa. Sambil ngajakin Testa buat kapan-kapan berkunjung ke ibu kota. Tapi waktu Al udah jauh, dengan wajah misteriusnya Testa ngomong kalau dia tuh gak bisa pergi dari tempat itu. Waduh, kenapa ya ini? Terus, di hutan lagi-lagi Al ketemu sama Ork. Tapi kali ini Al tuh gak takut lagi dan mutusin buat ngelawan balik. Eh tapi kok pukulannya Al jadi rumah banget bejir? Sampai-sampai dia tuh harus ditolongin sama Jack dan yang lainnya. Terus sesampainya di guild, Al ngecek atributnya. Dan bener aja dong, semuanya tuh turun drastis. Gak kayak dia waktu masih punya kekuatan dewa jahat. Tapi yaudah deh, gak apa-apa sih pikirnya si Al. Tau kekuatan aslinya Al juga udah di atas rata-rata petolong lain. Habis itu, Al pun mutusin buat ngejalanin hidup damainya saat ini. Misteri tentang dewa jahat dan Ilvia yang hidup lagi dipikirin lain waktu aja lah. Hihihi. Nah inilah akhir dari anime nonen kare no skill. Wah gimana guys, seru banget kan? Kira-kira bakalan ada season 2-nya gak ya? Gain? Gain? Gain?